Halo guys, terima kasih sudah klik video ini. Tapi, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Potret 5 Tim Yang Berjuang Dari Jirat Di Gradasi Liga 1 2021-2022 Persaingan ketatakan dimulai di seri kelima Liga 1 2021-2022 mulai tanggal 6 Maret 2022. Bukan hanya untuk gelar juara, melainkan juga di zona degradasi. Ada 5 tim yang kini dalam ancaman turun kasta dari Liga 1. Persiraja Banda Aceh menjadi tim yang paling rawan. Saat ini, tim berjuluk kelas karencong itu berada di dasar kelas main sementara Liga 1 2021-2022 dengan 13 poin. Masih ada peluang untuk lolos, tetapi sangat kecil dan sulit. Lalu, ada Persila Lamongan. Dua pelatih sudah didepak tim berjuluk kelas karejoko tinggir, Iwan Setiawan dan Jafri Sastra. Namun, Persila masih terdampar di posisi ke-17 dengan 20 poin. Persila Lamongan tidak pernah menang pada 19 laga terakhir. Tim yang punya prestasi sebudang, Persipura Jayapura, juga terancap degradasi. Saat ini, tim berjuluk mutiara hitam itu ada di posisi ke-16. Situasi bakal makin sulit jika Persipura Jayapura dinyatakan kalah walkout dan dihukum komisi DCP. Akibat tidak datang di laga tunda melawan Madura United. Di posisi ke-15 kelas main, terdapat Barito Putra dengan 27 poin. Posisi yang masih rawan. Namun, mereka tidak pernah kalah pada 5 laga terakhir dan mungkin akan aman dari degradasi. Tim ke-5 yang berjuang untuk aman dari degradasi adalah PSM Makassar. Perombakan pemain dan pelatih tak membawa dampak positif. PSM Makassar hanya sekali menang dalam 10 laga terakhir. Kini, PSM Makassar berada di posisi ke-14 kelas main sementara Liga 1 2021. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like jika kalian suka, subscribe, komen, dan share ya. See you next video guys.